Kristus akan datang Sekarang telah bangkit banyak Antikristus Itulah tandanya bahwa waktu ini Benar-benar adalah waktu Yang terakhir Sedangkan pasal 4 Ayat 3 Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus Tidak berasal dari Allah Roh itu adalah roh Antikristus dan tentang Dia telah kamu dengar bahwa Ia akan datang dan sekarang ini Sudah ada di dalam dunia Itu Roh antikristus ternyata Ada di surat Yohanes Disitu antikristus berwujud Dalam rupa manusia Maupun dalam rupa roh Asalnya dari mana Ternyata dari dalam Gereja antikristus itu Bukan dari Luar gereja Jadi antikristus itu intinya Terkait dengan ajaran Yang menyesatkan Yaitu menolak Yesus adalah Pribadi ilahi yang insani Atau pribadi insani yang ilahi Itu yang ditolak Dan ini sudah dijelaskan Dalam banyak dogma-dogma gereja kita Lima Wah itu supra semangat Semangat yang sudah Tak terbatas Semangatnya tak terbatas Misalnya nanti di dalam Injil Waktu Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus Tiga kali Itu sebetulnya Ada istilah agape Agape itu sebetulnya Selama ini kan dijelaskan Seolah-olah Kasih tanpa pamri Kan diartikan begitu Sturge kasih persahabatan Misalnya Atau philia kasih persahabatan Sebetulnya enggak Itu agape philia Eros itu Artinya sama saja Sebab Istilah agape Di dalam kitab perjanjian lama Septuaginta itu juga Diartikan untuk Seks Itu Nah lalu Kalau ada kasih tanpa pamri Yang dituntut oleh Tuhan Yesus kepada Petrus Dimana Ya tadi Apakah kamu mengasihi aku Pertama Apakah kamu mengasihi aku Kedua Apakah kamu mengasihi aku Nah itu Tuntutan kasih tanpa Pamri Tak terbatas Nah itu namanya Tautologi Tautologi Nah Tautologi itu Saya dengan Pak Kristus Sering Ya bicara soal itu Memelihara di dalam Kehidupan kami Hari lepas hari Khususnya Anak-anak Tuhan Yang ada di tempat ini Yang ada di Blok 2 Gunung Sulah Tuhan Engkau telah hantar mereka Untuk datang ke tempat ini Tuhan Untuk mendengarkan Firman-Mu Biarlah Bapak Apa yang telah kami Cermati pada malam hari ini Apa yang telah kami Pelajari pada malam hari ini Bolehlah menjadikan Kekuatan di dalam Kehidupan kami Khususnya di dalam Iman Berjemaat Di GKSDS Tanjung Karang Ini Tuhan Biarlah Bapak Simbol-simbol Dan firman Yang telah kau sampaikan Bagi kami Boleh menguatkan kami Untuk kami Selan biasa Akan terus Takut akan Untuk Tuhan Akan terus Menjadi saksi-saksi Tuhan Di tengah-tengah Masyarakat Yang ada di sini Tuhan Ajar anaknya Jadi sekarang Ajar anaknya Ajar anaknya Ajar Bapak Ini Keringan keremas Mas kita Koko Tahun berapa dulu kita Anu acara pemuda Kita Anggone Pak Tribuja Santoso Malam-malam kan Kami lembur Kerja apa gitu loh Bersin apa Kita aku lupa-lupa Ingat sih Tuhan 86 Nah terus Tukang sate lewat Eh gitu kan Yang dipanggul itu Jika mau sawah Dipikul itu kan Lah kok dia tuh Manggil Mang sate Gitu kan Wih batin ku Mas kok kok iki Tak pikir Wisuki duit Kita jaman segitu kan Gak ada yang mampu beli sate kan Jaman susah Jaman susah Tuhan 86 itu Nah dia nih Manggit Tuhan sate bu Datanglah Tuhan sate itu kan Terus berhenti Di depan temannya Pak Sopo Pak Babang Santri Pujo Santoso itu Begitu Tukang satenya udah turun Udah Api mulai dikipas-kipas Itu kan Bang lontongnya aja Dua ratus Bang lontongnya aja Dua ratus Iya kan Oh baru Iyi Lontongnya aja Dibitmu nih gak salah Rungatus kayak Aku kalau ingat Rungatus kan Satu itu kalau satu porsi Isi 10 itu 600 Jadi karena gak ada duitnya itu Lontong aja Tapi ya enak juga loh Lontong Bumbunya itu Akei kecap Kelingannya sih Kelingannya sih Aduh Aduh Dulu kalau sekolah minggu ini Ini makan Jadi kalau ingin PMP itu Persembahannya kan Satu Berarti saya ketubahin Terus saya PMP ini Ketua pemuda Ketua pemuda Berdoa itu Macet sampai 10 menit Akhirnya gak tahu Dulu disambung Sampai Saya berhenti Mandak Hilang Heng Heng ya Bapak ibunya Semoga dilanjut Dan Ya Ya Maksudnya Oke Terima kasih